Ganasnya, ledakan mercon kembali memakan korban. Kali ini, 4 orang warga di Pandak, Bantul menjadi korban ledakan mercon. Bahkan, salah satu korban sekaligus pemilik rumah harus kehilangan jarinya. Ledakan mercon ini terjadi di salah satu rumah warga gedogsari, Wicirojo Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Saat kejadian, salah satu warga yang diketahui bernama Maruwanto mendengar suara keras ledakan. Kemudian oleh warga yang tinggal di gedogsari ditelusuri asal suara yang cukup keras tersebut. Sesampainya di lokasi, Maruwanto mendapati rumah di tempat kejadian itu rusak. Kemudian, ada 4 orang yang terkapar di teras rumah tersebut. Keempat orang itu juga mengalami luka-luka akibat ledakan mercon. Kempat korban masing-masing bernama Selamat alias Kempung 35 tahun, FRA 15 tahun, Sahroni 36 tahun, dan AW 12 tahun. Kempat korban merupakan warga gedogsari, Wicirojo Pandak, Bantul. Kempat korban kini menjalani perawatan di tiga rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Penembahan Senopati, Bantul, Rumah Sakit UII Pandak, dan Rumah Sakit PKO Muhammadiyah, Bantul. Kepala Seksi Humas Polres Batul AKPI Nenggah Jafri menyampaikan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara gamblang penyebab ponculnya ledakan itu. Namun, untuk lokasi kejadian sendiri berada di teras rumah milik korban Kempung. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dari hasil olah TKP itu, ditemukan potongan jari manusia. Tetapi, belum diketahui potongan tersebut milik korban siapa. Selain itu, sebagian genting di teras rumah tersebut hancur dan berserakan di lantai. Polisi juga mendapati ada aja plastik berisi bubuk bahan mercon. Hal itu diperkuat dengan keterangan dari para saksi. Demikian laporan tim berita Garuda TV.